Pak Mustafa, kalau Bahru Naim dikenal sebagai sosok yang pendiam, pintar, dan mudah bergaul, bagaimana dengan sosok dari Aman Abdurrahman sepanjang yang Anda ketahui? Aman ini lebih senior ya, lebih senior. Jadi dia salah satu dari... Dari usia pun juga lebih tua dibandingkan Bahru Naim. Jadi dia leader ketika ada latihan, latihan perang, latihan perang di Aceh di Janto waktu itu. Ada sekitar 23 yang terlibat, tetapi di situ ada permainan. Jadi sebenarnya 23 orang ini taunya yang mereka itu akan dibawa ke Palestina. Tetapi justru dibelokan ke Janto, ke Aceh. Nah ternyata, bukan latihannya di Aceh, tapi dalam tujuan latihan untuk ke Palestina. Tetapi rupanya video yang beredar itu kemudian dinyatakan video itu oleh Aman dan kawan-kawan ini, dinyatakan itu latihan perang untuk teror gitu. Jadi Aman alias Oman Rohman alias Sulaiman ini dan kawan-kawan kemudian tertangkap polisi, kemudian difonis, kalau nggak salah 15 tahun ya, 15 tahun Oman ini. Kemudian yang 23 ini hampir semuanya habis, semua diburu. Semua diburu, hampir semuanya udah mati. Karena yang ada di video latihan di Aceh itu kemudian dihabisi semua. Dengan berbagai cara, ada yang dihabisi di jalanan, kemudian di parkur penangkapan, maupun waktu baku tembak dan seterusnya. Jadi dari pernyataan Anda, sebenarnya Aman Abdul Rahman ini juga adalah pion yang digerakkan oleh kekuatan tertentu, seperti itu analisanya. Iya, betul. Jadi ini bagian dari tadi, orang bilangnya konspirasi. Tapi kalau di sini kita bilang konspirasi, masyarakat sudah jenuh, seolah-olah nggak ada konspirasi. Masyarakat tahunya hanya melihat televisi, tahunya snapshot apa yang dia lihat. Padahal terjadian ini nggak seperti apa yang terlihat. Tidak berdiri sendiri ya, pasti ada variable lainnya. Ada variable, ada di belakang banyak kepentingan, otaknya nggak pernah ketemu. Maka dalam kasus terorisme seperti ini, selalu dibilang otaknya siapa, otaknya siapa, nggak pernah ketemu juga. Seberapa besar keterlibatan pihak asing dalam kasus teror yang menewaskan 8 orang di perempatan Tamrin, kamis bulan lalu? Yang pertama, saya kira keterlibatannya sangat besar sekali. Apalagi isu kemarin yang beredar. Sekali lagi ini isu, saya masih mengumpulkan datanya. Banyak sekali teman-teman dari yang bercokol di Jakarta kemarin pergi. Sebagian ada yang ke Papua, sebagian ke mana. Pagi ini saya juga dapat broadcast dari kawan-kawan media. Ada pemberangkatan satu pesawat ke Jayapura dan seterusnya. Itu saya nggak tahu dalam rangka apa. Tapi pada jam sebelum ledakan terjadi, kemudian orang-orang asing ini selalu... Orang, mohon maaf, kepentingan asing ini tidak mungkin dia akan menampakkan dirinya dalam... Kepentingan asing dalam arti di sini kita perlu tegaskan lagi adalah investasi asing seperti itu? Sebagian itu. Jadi ada tarik ulur kepentingan di situ. Ada kepentingan mereka terhadap kekayaan kita yang akan diambil. Kalau enggak, mungkin pada saat itu pada deadline ya. Deadline mau di iya atau tidak dan sebagainya. Dan yang paling mencuat terakhir ini adalah kasus free port seperti itu kan? Kalau yang terakhir itu. Tapi untuk membuktikan terkait apa tidak kan susah sekali. Cuma dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, hampir semua kejadian terorisme itu selalu ada keterlibatan oknum pihak asing. Di Bali juga begitu ada yang nyuting, orang asing ada yang nyuting, ada yang mengabadikan dan seterusnya. Kemarin yang mengabadikan kejadian di Sarinai itu harus dicari siapa itu sebenarnya. Apakah terlalu poloskah intelijen kita atau apakah kita melihat kasus ini sebenarnya Pak? Sampai hari ini saya lihat masih begitu polos. Masih mudah menyerah ya. Lihat saja waktu Myrna di GI ya, meninggal itu kan investigasinya luar biasa. Dilihat cangkirnya, dianalisa kopinya, siapa temannya CCTV, dan seterusnya. Apakah ini CCTV yang dilokasi, sudah diteliti apa belum? Itu saya lihat CCTV-nya banyak banget loh. Baik itu CCTV yang ada di Fasum, di tiang-tiang itu, maupun CCTV yang ada di gedung-gedung Sentra Bisnis Internasional. Banyak sekali yang mengarah ke TKP. Itu kalau bisa dilihat akan ketahuan. Siapa yang awal-awalnya, persiapannya kapan, mapping-nya kapan, dan seterusnya akan ketahuan. Dan pada hari itu, sepertinya banyak kebetulan kemarin itu. Misalnya, kebetulan saja banyak aparat kita lagi di dekat TKP karena akan mengemankan demo buruh dekat Monas. Sehingga ketika buang meledak pertama, cuma 2 menit aparat sudah di lokasi. Lalu kebetulan ada anggota polisi dari bekas Densus juga yang ada di Starbuck itu yang menembak itu. Kebetulan bekas anggota Densus. Lalu kebetulan juga banyak media-media sudah ada di lokasi, termasuk kita-kita kebetulan lagi rapat. Semua serba kebetulan. Dan dari pengalaman Anda untuk melihat atau menganalisa sebuah kejadian dari sisi intelijen, itu semua kebetulan, itu bukan kebetulan semata? Sebagian tidak ada kebetulan, itu tidak semua kebetulan. Sebagian itu tentu mereka datang ke sana, mereka ada di situ, tentu ada yang memerintahkan, ada yang memberi tahu, ada yang memberi informasi, ada yang memberikan clue, ada yang memberikan logo-gode. Seberapa besar Pak Mustafa Anda bisa membenarkan atau meyakinkan publik dengan hipotesa yang Anda sebutkan tadi? Publik akan susah menerima teori ini, akan susah menerima penjelasan ini, karena ini hanya saya tidak mungkin menceritakan serah detail ya. Tetapi dari keganjilan-keganjilan publik bisa menilai bahwa tadi disebutkan, misalkan kalau Pak Apulia mengatakan ini menunjukkan eksistensi, tanggung sekali eksistensi kok pakai senjata yang cuma rakitan, bomnya kecil-kecil, dia mati semua, dan sebagainya, kan konyol itu. Sebenarnya di situ dia akan mati atau dimatikan kalau menurut saya. Jadi intinya itu, dia di situ itu sebenarnya ingin mati atau dimatikan itu pilihannya dua. Lalu nanti varianya banyak menangkap yang dua belas ini adalah eks apa namanya akibat dari perbuatan mereka. Karena ada kaitan nama-nama mereka yang pernah ketemu di pesantren, yang pernah sekolah mereka. Nanti ceritakan, Afih pernah berpesantren dengan Nambu Bakar Basir di sebuah pesantren. Nah biasanya, ini urutuannya adalah kalau kita pakai otak kiri, itu urutuannya biasanya stereotip. Misalkan setelah bom ledak, nanti kemudian jenazah diotopsi, berminggu-minggu atau berhari-hari di rumah sakit, nanti kemudian ditolak di masyarakat, tidak mau dipakamkan. Itu adalah pola baku yang selama ini terjadi ketika kasus teroris? Ya, saya nggak tahu itu kalau menurut teman-teman kami yang ada di lapangan, itu ada yang ngerekin tuh untuk menolak jenazah itu. Artinya itu pun juga by design sebenarnya? By design, by design. Dulu nggak pernah ada dulu, ini kan baru-barusan aja tuh, menolak jenazah-jenazah ini. Kalau di awal-awal tahun 2001, 2002 itu nggak pernah seperti itu. Tapi yang akhir-akhir ini, menolak jenazah ini semakin serta sehingga seperti urutan. Seperti urutan, nanti biasanya diikuti dengan penutupan pesantren terkait dengan yang pernah dipakai oleh para terduga yang meninggal dan seterusnya. Kita nyantri di situ ya? Iya, nyantri di situ. Itu sepertinya udah urutan-urutan. Ini mohon maaf sekali harus saya sampaikan karena ini memang sudah stereotip, seperti itu. Tapi kalau yang kejadian biasa, biasanya kan perang buktinya rutin sama aja. Ada buku jihad, CD jihad, ada bendera ISIS, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang mati semua, kita membuktikan gimana? Kalau orang yang lempar bendera ISIS di situ, kita nggak tahu juga. Artinya ada juga tidak terlalu mempercayai kinerja polisi yang saat ini sudah menangkap 12 orang yang diduga. Ini kita apresiasi, karena kan misalkan kelompok manapun yang membuat skenario ini, ini kan memang tujuannya untuk menangkap yang 12 ini. Tujuannya itu, membuat peristiwanya supaya yang 12 ini tertangkap. Kan begitu. Tujuannya apa, Pak? Ya tentu kepentingan untuk menangkap mereka 12 ini, kalau nggak ada penyebabnya kan nggak ketahuan kan. Tentu nanti ini polisi kita disodir ini loh. Ada seperti ini, nanti kamu akan menemukan siapa yang akan ditangkap. Maka kita beri apresiasi dengan adanya peristiwa ini, kemudian berhasil menangkap yang 12. Ini prestasi. Kecepatan sarinah kita apresiasi. Itu juga prestasi. Prestasi juga. Lalu kecepatan menangkap yang 12, kita kasih apresiasi yang luar biasa juga. Karena polisi kita terlepas dari itu ada yang men-skenario, entah siapa, orang luar atau orang dalam kita nggak ngerti. Tapi kecepatan ini perlu kita beri apresiasi. Kedepan, saya sarankan untuk tidak menyerah begitu saja, melihat peristiwa yang ada. Dia analisa betul secara detail, supaya tidak salah orang. Kasian anak-anak muda ini jika mereka misalnya beraksi itu dalam polisi tidak sadar. Mungkin kena pengaruh minum atau zat-zat, tetapi ya mereka, makanya pandangannya kosong yang tersebut itu. Wajahnya itu wajah orang yang tidak niat gitu. Bahkan ada sopir angkot yang menjadi salah satu pelaku ya. Iya betul, sopir angkot itu nggak pernah ada kegiatan apapun, tahu-tahu dia hilang aja. Keluarga pun juga kaget ya. Keluarga pun kaget. Jadi ini ada misteri di balik terorisme ini. Misteri besar, pokoknya ini yang harus dibongkar. Ini tugasannya telahnya jangan sampai menyerah gitu. Supaya korban-korban baru yang tidak tahu apa-apa itu, kemudian tidak di-label. Karena ini akan menurun ke keluarganya. Dan akhirnya akan ada efek yang sangat jelek di kemudian hari. Efek! Nanti akan anaknya, cucunya. Iya betul, muncul pelaku-pelaku baru nggak ada kaitannya dengan Timur Tengah. Ini yang ingin dibalas dendam aja, dan ini sudah sering terjadi. Baik, nah kita lanjutkan lagi Pak. Dan pemirsa spesial event Jakarta Move On akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!